Selamat pagi Bapak Ibu Dosen beserta rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan saya Kristala dengan MPM 2241-134. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan pembelajaran kuliah ini dengan lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Narkoba Yang Bisa Menghancurkan Masa Depan. Sebelum saya memulai berpidato, saya ingin menyampaikan batasan masalah yang akan saya sampaikan di dalam pidato hari ini yakni diantaranya bahaya narkoba terhadap remaja atau orang yang mengonsumsinya dilihat dari segi negatifnya. Baik, sebelum saya membahas tentang pengaruh narkoba, alangkah baiknya kita semua mengerti terlebih dahulu. Apa itu narkoba? Mengapa narkoba begitu membahayakan sampai dapat menghancurkan masa depan kita? Narkoba merupakan istilah dari narkotika, psikotropika, dan berbahaya lainnya. Istilah yang sering dipakai ini adalah nabzah. narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika atau narkoba adalah zat atau obat dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada era modern yang serba canggih saat ini, narkoba telah menjadi masalah bagi para manusia di berbagai belahan bumi. Narkoba bisa menghancurkan masa depan yang cerah, merusak jiwa dan raga dalam hitungan detik. Penggunaan narkoba bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tapi remaja dan juga anak-anak. Banyak yang masih tidak paham mengapa mereka mau mengkonsumsi narkoba. Dari informasi yang saya dapat, mereka mengonsumsi narkoba karena salah satu alasan umum, yaitu penasaran. Yaitu penasaran dengan zat narkotika. Awalnya mereka penasaran dengan rasanya. Terus mengajak teman-temannya untuk ikut mencoba dan saat sudah merasakan nikmatnya, mengonsumsi, dari situ mengonsumsi zat tersebut telah menjadi ketergantungan mereka menggunakan narkoba. Banyak pengguna obat-obatan ini yang awalnya tergoda, merasakan kesenangan sesaat, atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Padahal tanpa mereka ketahui, efek narkoba dapat merusakkan kesehatan secara fisik dan kejiwaan. Maka, dari ini, ini juga merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia karena bersifat urgent dan sangat kompleks. Dalam waktu satu tahun terakhir, permasalahan ini menjadi ledak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau percandu narkoba secara signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan padakan keadaan yang sangat menghawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Dilansir dari Badan Narkotika Nasional, PNN, mengatakan bahwa sebenarnya narkoba adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun, di zaman modern ini, narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin. Namun, sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba seperti yang saya bahas sebelumnya. Upaya untuk mengatasi penggunaan narkoba pada remaja adalah dengan cara melakukan tindakan preventif. Seperti memberikan pendidikan agama sejak usia dini agar ketika tumbuh dewasa bisa memiliki setiap tindakan yang dilakukan dengan benar dan tidak berjalan di jalan yang sesat atau salah. Menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Memberikan pengetahuan terhadap anak isia dini tentang jenis-jenis narkotika dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu, alangkah baiknya jika orang tua bisa menjadi teman dan memberikan pengarahan dan pengawasan yang baik dan tidak mengikat ke anak. Lingkungan sekolah juga harus berperan aktif untuk mengawasi murid-muridnya dari jenata narkoba. Selain itu, lingkungan sosial. Lingkungan di sekitar juga harus bisa memberikan dampak positif, memberikan kegiatan-kegiatan remaja yang bermanfaat. Jadi, sebagai penerus bangsa yang baik dan bertanggung jawab, mari kita bersama-sama mengawasi penyebaran narkoba di kalangan remaja agar tidak menyebar luas dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. Untuk mencapai suatu bangsa yang maju seperti harapan para pejuang yang telah mengorbankan hidupnya untuk bangsa kita. Mulailah dari hal yang kecil, yaitu diri kita sendiri. Tanamkan pada diri kita sendiri untuk selalu hidup sehat, berpikir positif, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari pidato yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.